dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh terima kasih sudah hadir di Mata Najwa kisah Bapak Republik Tan Malaka itu judul Mata Najwa malam ini Bapak Republik tadi sudah dijelaskan singkat oleh Hari Poso tapi saya ingin ke Pak Asfi dulu kenapa Bapak Republik? karena pada tahun 25 Tan Malaka sudah meluarkan brosur meluarkan buku tipis tentang menuju Republik dan di sana dia sudah memilih kata Republik yang belum terbayangkan mungkin oleh sebagian pendiri negara kita yang kedua ini bukunya? yang sekarang sudah jadi buku? Nardo Republik Indonesia bukunya itu ditulis dalam bahasa Belanda dan kemudian itu diterjemahkan ini di tahun 1925 sebelum Bung Hatta menulis soal Indonesia Merdeka sebelum Bung Karno menulis juga jadi yang pertama kali justru menulis Republik Indonesia itu Tan Malaka dan dia menjadi inspirasi bagi para founding fathers kita yang lain kita ada tulisan Muhammad Yamin soal Tan Malaka Bapak Republik di Harian Berita Indonesia kami memperoleh dokumen ini dari Perpustakaan Nasional dokumen langka 2 Desember tahun 1945 kita lihat Terima kasih telah menonton! Muhammad Yamin menulis kedudukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik disejajarkan dengan Lenin Washington Masarik sejarah dunia menarik dia ke barisan itu revolusi Indonesia mengantarkan dia ke tempat kemuliaan itu luar biasa sekali puja-puji Muhammad Yamin atas Tan Malaka yang jelas kalau kita bicara peran Tan Malaka di jejak-jejak menuju kemerdekaan apakah memang apa yang terjadi sehingga perannya tidak menonjol bahkan tidak ada sama sekali kalau kita bicara kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pak Aswi? Iya karena pada tahun 1942 dia dibayah di Banten dan dia kemudian datang ke Jakarta itu tidak diketahui oleh semua tokoh gitu jadi kemudian ada yang menyampaikan hal itu kepada Bung Karno bahkan Bung Karno kemudian pada sesudah Indonesia Merdeka itu berkeinginan untuk menyampaikan testament atau surat wasiat jika Bung Karno itu tidak bisa melanjutkan ke PBB nasional maka akan digantikan oleh Tan Malaka hal itu dibicarakan dengan Hatta dan kemudian ditambah lagi tiga orang lagi yang ditunjuk untuk menggantikan Bung Karno seandainya terjadi sesuatu kepada Soekarno dan Hatta ini jelas menunjukkan kepercayaan Bung Karno terhadap Tan Malaka tapi bukan hanya sekedar kepercayaan tetapi juga keyakinan Bung Karno tentang kepemimpinan Tan Malaka bahwa dia akan menjadi pemimpin nasional seandainya terjadi sesuatu terhadap Duitunggal Soekarno jadi semacam wasiat penerus perjuangan revolusi itu yang terjadi setelah Indonesia Merdeka tapi kemudian testament itu sempat pro kontra sempat menjadi kontroversi Anda punya cerita soal bagaimana testament itu kemudian saya dengar sempat dipegang oleh ayah Anda kemudian akhirnya dibakar oleh Bung Karno seperti apa kemelut dibalik testament itu masalahnya tahun 46 bulan Maret Tan Malaka ditangkap dengan Soekarno waktu itu testament masih ada pada Tan Malaka Tan Malaka ditangkap ternyata untuk melicinkan perundingan dengan Belanda waktu itu kelompok yang berunding ingin supaya Indonesia Merdeka melalui satu fase negara persemakmuran Tan Malaka tidak setuju karena ingin Merdeka 100% jadi testament itu sempat diselundupkan dan disimpan ayah saya kira-kira 2 tahun 5 bulan jadi hari pertama setelah keluar September itu beliau ke rumah saya ke rumah ayah kami kemudian diserahkan oleh ayah kami diserahkan kembali testament itu sempat ada penuturan soal SK Trimurti yang kemudian itu bagaimana jadi begini itu susah sekali ketemu Bung Karno apalagi waktu itu murbah dibekukan jadi Pak Pak Sam Suharyaudaya meminta Butri untuk ketemu Bung Karno Butri baru kembali dari Yugo kalau tidak salah beliau sekolah disana dapat dokteranda lalu tapi susah jadi Butri minta panggil Aidit jadi karena Butri dihormati oleh semua pejuang jadi dia marah sama Aidit minta bertemukan Bung Karno jadi ditemukan Bung Karno testament segala dibawa jadi waktu dibakar itu dirobek dan dibakar disaksikan oleh Butri Pak Sam Suh Pak Ahli Sastro Amin Joyo kebetulan selalu teman Bung Karno minum kopi kemudian Aidit juga dan itu testament tapi ininya tidak dirobek yang ketikan Pak Esa Sayuti Melik tetap tentang kemerdekaan kita ada kutipan tulisan Sayuti Melik dan SK Tri Murti soal testament yang menghebohkan itu selamat menikmati tan Malaka ini adalah seorang revolusioner yang kesepian menurut saya kalau bisa menggambarkan ideologi pandangan dan perjuangannya dan dia adalah pahlawan yang nasional yang dilupakan dicoret sepanjang Orde Baru dipersembahkan oleh selamat menikmati Terima kasih.